Berita bohong penganiayaan yang dibuat Ratna Sarumpahit berbuntut panjang. Rabu sore sejumlah pengacara yang tergabung dalam komunitas pengacara Indonesia Projokowi atau Kopi Pojok melaporkan 17 politikus nasional ke Bares Krim Mabes Polri Gambir, Jakarta Pusat. Selain pasangan calon presiden dan wakil presiden Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno, wakil ketua DPR Fadri Zonturut dilaporkan. Mereka dinilai ikut menyebar berita bohong yang dibuat Ratna Sarumpahit. Menurut pelapor, berita bohong mengenai penganiayaan Ratna Sarumpahit yang disebar tersebut merugikan pasangan calon Jokowi Ma'ruf Amin. Fitnah, berita-fitnah penganiayaan Ratna Sarumpahit yang membuat dirinya seolah-olah dizolimin. Dan cerita ini dimanfaatkan oleh Pak Prabowo dan Amin Rais dan semua yang ada di sini sebagai suatu kampanye hitam, kampanye buruk yang menjatuhkan calon presiden saya nomor satu Pak Jokowi dan Pak Kiai Ma'ruf. Selain kopi pojok, sejumlah warga lain turut melaporkan Prabowo dan Fadri Zonturut kepada skrip Polri terkait kasus serupa. Para pelapor berdesak agar kasus ini dapat diproses secara hukum. Kinanjar Hanggarawan memaporkan untuk NET.